Jalan-jalan berkunjung ke kebun Raya Bogor Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di Indonesia ku. Kali ini, Bobo akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di kebun Raya Bogor. Oh iya, episode ini sudah pernah tayang di Kompas TV pada 15 Maret 2020. Penasaran? Yuk langsung saja kita mulai jalan-jalan ya. Oh iya, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan saat berkunjung ke suatu tempat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kali ini, Bobo akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan dekat dari kota Jakarta. Kita akan belajar tentang tumbuhan di kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor terletak di Kota Bogor, Jalan Insinyur Haji Juwandan No. 13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Awalnya, kebun Raya Bogor hanya akan digunakan sebagai kebun percobaan oleh pemerintah India Belanda. Namun, pada akhirnya, pendirian kebun Raya Bogor menjadi awal perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dalam hal tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk berkunjung ke kebun Raya Bogor, teman-teman harus membeli tiket terlebih dahulu. Untuk hari biasa, harga tiketnya Rp. 16.500 dan akhir pekan harga tiketnya Rp. 26.500. Oh iya, teman-teman, di dalam kebun Raya Bogor ini terdapat sebuah monumen untuk mengenang kematian istri dari Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles, yakni Olivia Raffles. Kebun Raya Bogor memiliki luas sekitar 87 hektare dengan koleksi yang beragam. Ada sejumlah 12.531 spesimen yang ada di dalamnya. Nah, program konservasi ini dibagi menjadi program konservasi tanaman Meksiko, tanaman akuatik, untuk Indonesia, dan gria anggrek. Itu sebetulnya selain cantik, indah, teduh, dan lain sebagainya tadi, juga sebetulnya kawasan penelitian. Dan jangan lupa, di antara sekian banyak koleksi tumbuhan yang ada di kebun Raya Bogor, di antaranya ada juga tumbuhan-tumbuhan yang jenisnya ditemukan oleh peneliti kami sendiri. Oh gitu. Ini Bu Yayu namanya sekalian kami. Oh iya, halo Bu Yayu. Halo, ini peneliti Asclepiadasis. Ini tadi saya lagi laporan dengan Pak Kapus, bahwa baru saja publis, ini salah satu new species Hoya. Dan kebetulan ini baru ditemukan dari Pulau Jawa. Dan ini namanya Hoya amikabilis. Hoya sosmed. Sekarang lagi musim sosmed tuh. Betul. Ya, karena kebetulan kami menemukannya info, infonya ya, infonya pertama kali itu dari foto-foto yang beredar di Facebook. Dengan berkunjung ke kebun Raya Bogor, kita bisa belajar sambil berwisata mengenal berbagai macam tumbuhan yang belum pernah kita temui sebelumnya. Spesialnya lagi nih teman-teman, kita bisa mengobrol dengan para peneliti yang sedang bertugas saat itu. Di kebun Raya Bogor, teman-teman juga bisa menyewa beberapa fasilitas transportasi yang ada di sana, seperti sepeda keranjang, sepeda gunung, golf car, atau shuttle bus. Untuk sepeda keranjang, teman-teman cukup membayar Rp25.000 per jam dan Rp30.000 untuk sepeda gunung. Teman-teman juga bisa lho berkeliling kebun Raya Bogor dengan ditemani oleh tour guide yang akan membantu menjelaskan mengenai koleksi dari kebun Raya Bogor. Bagaimana? Seru kan jalan-jalan kita hari ini? Apakah tertarik untuk berkunjung ke sini? Ayo ke Kebun Raya! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!